Hai hai Yopipop, apa kabar hari ini? Masih menunggu balasan chat dari dia? Yuk sembari menunggu, mari kita menyimak video yang bakal admin bahas. Sebelum dimulai, marki sub mari kita subscribe. Kalau sebelumnya kita sudah mengulas beberapa YouTuber Ngapak, kali ini kita akan membahas artis-artis siapa saja yang bertanah kelahiran daerah Ngapak. Diambil dari beberapa sumber, inilah dia artis-artis yang lahir di daerah Ngapak versi Yopipop. Yang pertama ada wanita anggun berkarisma, Vicky Feranita Yudasoka, lahir tanggal 8 Juli tahun 1985, yang lebih dikenal dengan Vicky Su adalah seorang model, penyanyi dan politikus Indonesia. Ia memulai karirnya dari dunia modeling dengan mengikuti kontes kecantikan dan menjadi finalis pada pemilihan Miss Indonesia tahun 2007 perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua masih dari kota Ngapak, Cilacap. Laki Hakim, lahir di Cilacap tanggal 12 Januari tahun 1978, adalah seorang aktor, penulis, desainer set, produser eksekutif, perkebunan dan peternak Indonesia dan investor politik. Memulai karir pertamanya sebagai model untuk beberapa iklan TV pada tahun 2001, kemudian membintangi beberapa peran dalam sinetron, termasuk seri Mutiara Hati, Muslimah, Jiran dan beberapa seri lainnya. Oke Pop, sekarang yang ketiga ya. Dan masih dari Cilacap nih Pop, wanita berparas menawan Lulu Luciana Tobing, yang lebih dikenal sebagai Lulu Tobing, lahir di Cilacap, Jawa Tengah, tanggal 21 November tahun 1977, adalah seorang sinetron dan aktor film Indonesia. Lulu adalah seorang gadis batak. Lulu menikah dengan keponakan mantan Presiden Soeharto, Putra Mba Tutut, yaitu Denny Bimo Hendro Utomo pada tanggal 16 September tahun 2006. Wah 1 sampai 3 bisa jadi satu kampung ya Pop di Cilacap. Oke Pop, kita lanjut lagi yang keempat ya. Sekarang kita geser ke kota sebelah Pop, ada Nabila Putri, jika kecantikan multi-talenta ini awalnya lahir di Purwawarto, tepatnya tanggal 6 November tahun 1990. Dalam profesi aktris dan presenter, Nabila Putri memulai karirnya dengan membintangi sebuah FTV-TV Indonesia di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Kemudian namanya menjadi lebih populer sejak ia menjadi salah satu presenter di stasiun televisi yang sama. Lanjut yang kelima Pop, lagi-lagi wanita berparas cantik dari Purwawarto, Mayang Sari, yang bernama Lengkap Agustina Mayang Sari, adalah seorang penyanyi kelahiran Purwawarto tanggal 23 Agustus tahun 1971. Kota yang sama di tempat kelahiran Nabila Putri. Selain menyanyi, ternyata Mayang yang terkenal di tahun 90-an juga memiliki kemampuan menyanyi atau menyanyikan lagu-lagu Jawa. Tetapi sekarang dia lebih berkomitmen untuk menjaga keluarganya dan menyerang sebagai ibu sosialis. Oke, kita ke yang paling ujung ya, Pop alias terakhir. Siapa sih yang tidak tahu dengan Warkop? Iya, kamu benar sekarang ada Indro Warkop. Beliau adalah aktor dan pelawak asal Indonesia. Ia merupakan satu-satunya anggota grup pelawak Warkop yang masih hidup dan masih berkiprah di dunia hiburan. Kelahiran tanggal 8 Mei tahun 1958 di Kabupaten Purbalingga mempunyai nama lengkap Indro Joyo Kusumonegoro. Sampai sekarang masih menghibur kita semua. Sehat-sehat ya, Om? Oke, Pop. Demikian rangkuman artis-artis bertanah kelahiran daerah Ngapak ya, Pop. Ada yang satu daerah mungkin di antara kalian? Atau tahu artis lain yang berasal dari daerah Ngapak? Yuk tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Bye-bye, Pop.